Perjuangan luar biasa Garuda Nusantara belum cukup untuk gagalkan kemenangan Qatar. Timnas Indonesia U19 harus mengakui keunggulan Qatar U19 dengan skor ketat 6-5 dalam laga kedua penyisihan grup Apiala Asia U19 2018 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bumkarno Senayan Jakarta pada minggu 21 Oktober 2018. Indonesia sempat tertinggal dengan skor telah, 1-6 hingga laga memasuki menit ke-65. Setelah itu tim Garuda Nusantara tampil luar biasa dan bisa mengejar hingga skor menjadi 56. Di kubu Indonesia, Todd Rivaldo menjadi bintang dengan mencetak 3 gol, sementara 2 gol lainnya diciptakan Lutfi Kamal dan Sadil Ramdhani. Sementara itu, bomber Qatar Abdul Rashid Umaru tampil impresif, juga sukses mencetak hat-trick. Hashim Ali menyumbang 2 gol, sedangkan 1 gol lainnya dicetak Mohamed Wat. Laga baru berjalan 11 menit, Indonesia harus tertinggal setelah Hashim Ali membobol gawang Riyandi. Hanya 3 menit berselang, gawang Indonesia kembali kebobolan. Kali ini Abdul Rashid Umaru yang sukses menaklukkan Riyandi lewat tembakan keras kaki kanan. Penderitaan Indonesia makin bertambah di menit ke-24. Tembakan keras yang dilepas Mohamed Wat dari luar kotak penalti sempat mengenai Nur Hidayat dan gagal dihalau Riyandi. Indonesia akhirnya berhasil memperkecil ketinggalan menjadi 1-3 di menit ke-28. Tendangan bebas dari sisi kiri yang dieksekusi Lutfi Kamal melaju mulus tanpa bisa dijangkau kiper Qatar, salah Hasan. Sayang Indonesia harus kembali kebobolan di menit ke-41. Lagi-lagi Abdul Rashid Umaru yang menjadi momok bagi pertahanan tim Garuda Nusantara. Skor 4-1 untuk keunggulan Qatar bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Indonesia belum mampu bangkit dari keterpurukan. Hasilnya Hashim Ali kembali mencetak gol untuk membawa Qatar memimpin 5-1. Abdul Rashid Umaru benar-benar merepotkan lini belakang Indonesia. Ia sukses mencetak gol hat-trick di menit ke-56 sekaligus membuat Qatar kini unggul 6-1. Mesti tertinggal jauh, akan tetapi pasukan Indra Syafri belum mau menyerah begitu saja. Pemain pengganti, Todd Rivaldo sukses memperkecil skor menjadi 2-6 lewat eksekusi free kick di menit ke-65. Empat menit kemudian, tendangan bebas lagi-lagi menjadi senjata Indonesia untuk membobol gawang Qatar. Kali ini Sadil Ramdhani yang menjadi eksekutor. Skor kini 6-3 untuk keunggulan Qatar. Indonesia makin bernafsu mengejar ketinggalan. Todd Rivaldo membuat para supporter di gelora Bumkarno makin bersemangat setelah mencetak gol lewat aksi individu fantastis di menit ke-73. Indonesia menipiskan jarak menjadi 4-6. Todd Rivaldo tampil luar biasa pada laga ini. Pemain asal Papua tersebut mencetak hat-trick di menit ke-81, lagi-lagi lewat aksi individu memikat yang diakhiri dengan penyelesaian ciamik. Indonesia mendapat beberapa kesempatan untuk memaksakan hasil imbang di sisa pertandingan. Namun tak ada satupun peluang yang berbuah menjadi gol. Skor 6-5 untuk kemenangan Qatar pun menjadi hasil akhir laga ini.